Aksi saling dorong antara sejumlah perwakilan tenaga kesehatan dengan petugas sapo PP dan kepolisian yang berjaga di kantor Wali Kota Bima tak dapat terelakkan. Kericuan ini terjadi setelah puluhan nakes memaksa masuk ke aula rapat. Dalam aksinya, tenaga kesehatan sukarela yang tersebar di sejumlah puskus mas ini menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kota Bima. Antara lain, agar dapat mengikuti tes seleksi P3K, mengangkat mereka sebagai tenaga honorer atau tenaga kontrak atau setidaknya mendapat upah yang layak. Kita tenaga kesehatan minimal, diupayakan semaksimal mungkin digaji. Karena kalau kita barometernya dengan teman-teman klinik servis, klinik servis itu tiap bulan mereka dapat gaji Rp700-Rp800. Sedangkan nakes, kita yang khusus perawat, bidan, dan lain sebagainya itu berhadapan dengan pasien, tidak ada jaminan yang kemudian diberikan. Kerejuan berakhir setelah perwakilan nakes sukarela beraudiensi dengan pemerintah Kota Bima. Wali Kota Bima berjanji akan segera mencabut kembali eskaparan nakes sukarela yang baru masuk bertanggal 30 Desember 2021. Dan akan kembali menggelar rapat untuk tuntutan lainnya. Dari Bimanusa Tenggara Barat, Edi Irawan, INews melaporkan.